Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat dokter sapi Berjumpa kembali dengan dokter sapi Semoga Aktifitasnya lancar Semoga rezekinya lancar Senantiasa diberikan keberikan oleh Allah SWT Sahabat semuanya Kembali lagi Saya ingin Lebih dalam Menjelaskan terkait dengan Pakan sapi berah sahabat semuanya Yang intinya Ada 3 prinsip dalam pakan sapi berah ini Yang pertama adalah terkait kualitas Yaitu ketika Yang diberikan pakan adalah Pakan-pakan yang value Atau pakan yang bagus maka keluarnya adalah Value in, value out Ketika diberikan pakan kualitas baik Maka produksi susunya Produksi dagingnya baik Yang kedua adalah garbage in, garbage out Ketika pakannya diberikan adalah kualitas sampah Maka keluarnya juga akan Sampah Banyak kotoran Segala macamnya Nah itu Kemudian yang ketiga Prinsip yang paling mendasar pada sapi perah adalah Morfit, more meat Jadi banyak makan, banyak susunya Seperti itu sahabat semuanya Nah Sahabat semuanya Saya punya formula yang memang sudah beberapa waktu kemarin Kita belajar baru-baru Ini Saya sudah lengkapi Kemudian ada beberapa referensi Yang ini dari Saya ambil dari NRC Seperti itu sahabat semuanya Dari NRC yang memang Hitungannya tidak terlalu jauh Hasil hitungannya tidak terlalu jauh Nah contoh yang di NRC ini Sahabat semuanya Untuk sapi-sapi dengan small breed Contoh CRC Dia bobot Laktasinya adalah 454 Ini ketika Diberikan pakan yang seperti ini Makasih Contoh Sapi dengan bobot 454 Bisa berproduksi 15 liter Dengan asupan kering Asupan bahan kering 9,9 Nah kalau kita lihat Bahwasannya Kita coba hitung asupan bahan keringnya Contoh kalau tadi 9,9 ini 9,9 Sama dengan 9,9 Dibagi dengan 454 Jadi Dia akan ketemu Sekitar 2% 2% Pakan Ketika dia Pakannya 2% Maka produksinya 15 liter Seperti itu Nah tetapi kalau kita Ke bawah lagi Ketika memang Pakannya adalah Sama dengan 14 Ini yang paling bawah 14 Kilo Bahan keringnya Dibagi 454 Maka ketepunya Bisa sampai ke 3% lebih Sama semuanya Nah ini yang memang Ketika memang Pengen mendapatkan Asupan bahan kering Untuk produksi susu Nah berbeda lagi Tadi dimnya adalah 11 Nah dimnya 11 Kemudian kalau kita Berbeda-beda Produksi susu ini berbeda-beda Sesuai dengan Tadi dim Atau fase laktasinya DSE milk Tadi yang kita Jelaskan beberapa kali Bahwa awal Ini produksinya Masih rendah Kemudian meningkat Sampai dim 90 masih meningkat 120 masih meningkat Nah ini seperti ini Kalau dimnya Sampai sudah 90 Yang berpengaruh Adalah macem-macem Pertama TDN nya TDN ini terkonversi Menjadi Energi Kemudian Protein nya Ada juga Yang rumen Degradable protein Atau non degradable protein Seperti itu Dan yang paling penting Juga adalah Asupan bahan kering Nah siapa semuanya Saya coba menghitung Saya coba menghitung Kalau Sapi yang diberikan Pakan ini Paling bawah ini Contoh 25,2 Dengan bopo 454 Sama dengan 252 Dibagi dengan 454 Jadi asupan bahan keringnya Ini Sama dengan 2,52 2,52 Dibagi Nah Ini Asupan bahan keringnya Sudah mencapai 5,6% Sahabat semuanya Kita lihat 5,6% Yang berapa kali Kita standarkan Bahwa asupan bahan kering Kita itu Paling maksimal Membatahkan Banyak yang masih Dibawah 3% Nah ini Di NRC ini Dia bisa Membolehkan Asupan bahan kering Sampai 5,6% Nah Dengan asupan 5,6% Protein 18% Itu Sapi Bopo 450 Bisa memproduksi 40 liter Sehari Seperti itu Nah Saya ulangi Dengan asupan bahan kering 252 Dibagi dengan 454 Itu sama dengan 5,6% Pada DIM 90 Maka dia Diberikan protein 18% Dia bisa Mendapatkan Produksi Susu Sebanyak 40% Nah Tetapi Sebaliknya Dengan ini Yang 17 17 Sama dengan 17 Kilo Dibagi dengan 454 Ketemunya Adalah 3,7% Jadi Sapi Yang mendapatkan Asupan bahan kering 3,7% Itu Dia akan Menghasilkan Produksi Susu Hanya Sekitar 20 Liter Saja Berbeda Dengan Sapi Yang mendapatkan Asupan bahan kering Adalah 5,6% Dia akan Mendapatkan Asupan Akan Mendapatkan Produksi Susu 40 Liter Nah Ini Perbedaannya Sahabat Semuanya Nah Jadi Faktor Yang berpengaruh Adalah Tadi Adalah Pertama DIM Yang Kedua Adalah Asupan Bahan Kering Atau Drameter Intiknya Ini Kemudian Yang Ketiga Adalah Protein Kasarnya Sama Sama Diberikan 3,7% Tetapi Apa Namanya Proteinnya Lebih rendah Maka Produkinya Akan Lebih rendah Nah Jadi Yang Berpengaruh Adalah Pertama DIM Yang Kedua TDN Yang Ketiga Adalah Drameter Intik Asupan Bahan Kering Yang Keempat Adalah Protein Kasarnya Sahabat Semuanya Baik Sahabat Semuanya Kita Lanjutkan Sahabat Semuanya Kemarin Saya Sudah Membuat Tentang Kalkulator Pakan Sahabat Semuanya Yang Artinya Kalkulator Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Menentukan Berapa Jumlah Pakan Yang Kita Berikan Dibandingkan Dengan Berapa Hasil Susu Yang Kita Dapatkan Nah Untuk Yang Kemarin Bahwasannya Rumus Umumnya Sapi Perah Itu Membutuhkan 2% Konsentrat Dari Berat Badan Dan 10% Hijauan Dari Berat Badan Sapi Bopon 500 Maka Dia Butuh 10kg Konsentrat Dan 50kg Rumput Ini Kebutuhan Dasarnya Dia Nah Pada fase Yang Dimnya Masih Menuju Puncak Sapi Bopon 500 Ini Dengan Berikan Konsentrat Sekian Hijauan Sekian Sesuai Dengan Kebutuhan Basiknya Asupan Bahan Kering Diangka 3,9 Seperti Itu Nah Kemarin Di musim Kemaro Saya Dapat Informasi Yang Dari Jepang Asupan Bahan Kering Ini Bisa Lebih Dari Bisa Lebih Dari 4,5% Sampai Nah Tetapi Kalau Kita Lihat Lagi Ternyata Di Di NRC Asupan Bahan Kering Ini Ini Bisa Sampai 5,6% Contoh Hitungannya Gimana Tadi Sapi Dengan Bobot 454 Asupan Bahan Kering 25,2 Berarti Ini Sama Dengan 25,2 Kilo Dibagi 454 Tadi Maka 5,6% Seperti Itu Cara Menghitung Asupan Bahan Kering Atau DMP DMP Nah Berbeda Lagi Dengan Yang Tiga Komar Yang Ini 17 Sama Dengan 17 Kilo Dibandingkan Dibandingkan Dengan 454 Maka Asupan Bahan Kering 3,7 Yang 3,7 Dia Pemproduksi 20 Liter Susu Yang 5,6 Dia Memproduksi 40 Kilogram Susu Nah Ini Ternyata Di NRC Membolehkan Angkanya Sampai 5,6% Sahabat Semuanya Nah Kembali Kesini Kalau Kita Cek Lagi Yang Berpengaruh Pada Produksi Susu Adalah Jumlah Pakai Yang Diberikan Yaitu Tadi Dremeter Intik Dremeter Intik Ini Dikonversi Ke Asupan Bahan Kering Atau Asupan Bahan Kering Itu Total Bahan Kering Yang Didapatkan Dibagi Dengan Berat Badan Si Sapi Sapi Yang Memiliki Berat 500 Dengan Asupan Bahan Kering 19,6 Berarti Asupan Bahan Kering Adalah 3,9% Seperti Itu Nah Nah Kemudian TDN Juga Berbeda Sapi Yang Diberikan Pakan Tadi Kalau Kita Pakai TDN 68 Contoh 68 Dengan Pakan Yang Sama Dia Hasil Susunya 22 Liter 22 Liter 68 Kalau Kita Buat 78 Maka Masupan Bahan Kering Adalah Ya Produksi Susunya Adalah 24,5 Liter Artinya TDN Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Produksi Susu Yang Mana Kita Ingat Bahwa TDN Ini Konversinya Adalah Energi Jumlah Energi Sahab Semuanya Nah Itu Penting Jadi Kita Kalau Mencari Ini Sangat Penting Untuk Program Di Awal Laktasi Atau Fresh Laktasi Dimana Setelah Melayarkan Sapi Membutuhkan Energi Yang Cukup Tinggi Untuk Kebutuhan Recovery Setelah Melayarkan Dan Menggunakan Pakan Pakan Dengan TDN Yang Cukup Tinggi Pengaruh Nih Asupan Bahan Kering Yang Kedua Tdn Yang Ketiga Protein Kasarnya Seperti Itu Protein Kasarnya Berapa Kemudian Kesini Kalau Kita Coba Sapi Dengan Bobot 500 Kita Berikan Konsenter 12 Kilo Maka Dia Jadi 28 Kilo 28 Kilo Susu Hasilnya Asupan Bahan Kering Masih 4,3% Tapi Total Protein Kasarnya Masih 12,6% Nah Kita Coba Pasang Disini Ampas Tahu Dimana Ampas Tahu Memiliki Protein Kasar Sambil 30% Coba Kita Berikan Ampas Tahu 10 Kilo Dari 12,6% Ketika Ditambahkan Ampas Tahu 10 Kilo Dia Akan Berubah Menjadi 14,5% 14,5% Protein Asupan Bahan Kering Sudah Ke Arah 4,8% Produksi Susunya Ini 33 Liter Sahabat Semuanya Nah Kita Coba Kalau Tanpa Ampas Tahu Tadi Hasilnya Adalah 28 Liter 28 Kilo Produksinya Tanpa Ampas Tahu Ketika Ditambah Ampas Tahu 10 Kilo Dari 28 Dia Menjadi 33 Kilo Naik 5 Kilo Hampir 6 Kilo Susu Sahabat Semuanya Dan Keuntungannya Seperti Nah Kalau Tadi Tahan Ampas Tahu Kita Lihat Efisiensinya Dari Efisiensinya Hanya Cukup Ketika Ditambah Ampas Tahu Ampas Tahu Maka Dia Menjadi Good Nah Saya Pengen Menjelaskan Terkait Dengan Efisiensi Pertanakan Sapi Pernah Di dunia Internasional Kalau Standarnya Sapi-sapi Yang memiliki Efisiensi Tinggi Memiliki Angka 1,7 Artinya Produksi Susu Yang Dihasilkan Dibagi Dengan Asupan Bahan Kering Yang Didapatkan Itu Nilainya Di Atas 1,7 Berarti Itu Sangat Baik Angkanya 1,6 Itu Bagus Kemudian Di bawah 5 1,5 Cukup Di bawah 1,3 Adalah Buruk Seperti Nah Saya Menggunakan Ini Saja Kalau Efisiensinya Kalau Hasilnya Antara Jumlah Susu Yang Dihasilkan Dengan Asupan Bahan Kering Yang Didapatkan Perbandingannya 1,5 Kita Anggap Sebagai Bagus Atau Excellent Kemudian Kalau 1,4 Dibilang Bagus Kalau 1,3 Cukup Kurang Dari 1,3 Kita Bilang Bahwa Itu Tidak Efisien Nah Ini Seperti Ini Ini Sudah Kita Terumus Formula Supaya Dia Bisa Ngeling Sendiri Contoh Kalau Dengan 12 Kilo Konsentrat 10 Kilo Ampas Tahu Kemudian 50 Gram King Gress Maka Hasil Susunya Dibandingkan Dramat Intiknya Nilainya 1,4 Berarti Dia Bagus Keuntungannya Seginya Seperti itu Dengan Asupan Bahan Kering 4,8 Ingat Tadi NRC Itu Membolehkan Sampai 5,6 Nah Kita Cek Sekali Lagi Coba Kalau Tanpa Ampas Tahu Tanpa Ampas Tahu Produksinya Adalah 28 Liter Dengan 12 Kilo Dan 50 Kilo Itu 28 Liter Artinya Efisiensinya Cukup Seperti itu Tapi Ketika Ditambah Ampas Tahu Ini Tanpa Ampas Tahu 1,8 Hasilnya Cukup Tapi Kalau Diberikan Ampas Tahu Saja 10 Kilo Ini Ternyata Bisa Menaikkan 5 Liter Susu Dari Efisensinya 1,4 Nilainya Adalah Bagus Ini Yang Harus Sepatokan Kita Jadi Ampas Tahu Kita Tahu 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 Bisa Menambah Protein Totalnya Sampai 2% Nah Yang Perlu Dicatat Apa Semuanya Tadi Adalah Disini Masukkan Bahan Kering Kemudian Yang Berikutnya Adalah Imbangan Antara Konsentret Dan Hijauan Imbangan Konsentret Dan Hijauan Itu Maksimal Disini Konsentret Ada 55% Nementara Hijau Ada 45% Ini Ideal Seperti Itu Tapi Boleh Kita Coba Tingkatkan Lagi kalau memang ini asupan bahan kering yang masih 4,8 kita coba maksimalkan sampai 5,6 tadi, nah berarti kita coba naikkan ampas tahunya 15 kilo contoh, ini masih 5,6, nah kalau konsumsinya rumpunya bisa maksimalkan sampai 60 kilo nah ini juga masih sangat imbang, kemudian hasilnya bisa sampai 40 kilo ini wajar sahabat semuanya, dan sangat memungkinkan sahabat semuanya sapi-sapi yang berproduksi 40 kilo itu banyak 40 liter itu banyak, bahkan 60 liter pun banyak, dan asupan bahan keringnya itu menurut NRC ini juga masih maksimal, sudah 5,5 bisa 5,6 dengan dari efisiensi yang sudah sangat bagus, sudah mendekati sampai angka 1,5 1,5 jadi ini kalau mendekati 1,5 sudah excel, nah kalau di review lagi sahabat semuanya jadi yang berpengaruh pada produksi susu pada mas pertama adalah laktasi masa laktasi puncak sudah medium harus sudah lit tapi yang kedua adalah jumlah pakaian yang diberikan morfit more milk yang terkonversi ke bahan kering tadi semakin tinggi bahan keringnya asupan bahan keringnya ini juga potensi susunya juga semakin banyak pada fase-fase laktasi puncak cuma kalau sudah laktasi menurun biasanya asupan bahan keringnya juga menurun ataupun terkonversi menjadi daging sapinya menjadi gemuk nah ini yang berpengaruh adalah jumlahnya yang diberikan kemudian asupan bahan keringnya kemudian TDN pakaian TDN pakaian ini penting karena TDN yang tinggi terkonversi juga menjadi energi yang tinggi sapi-sapi pada fase fresh seminggu 10 hari setelah melihatkan butuh TDN yang tinggi dia makan sedikit tapi energinya cukup itu bisa menghindari kejadian ketosis atau sapi-sapi yang amruk protein kasar juga cukup penting karena sapi dengan trementer yang sama trementer yang sama tapi protein yang berbeda maka produksinya juga akan berbeda yang berikutnya adalah imbangan tadi harus tahu persis jadi tidak fully over dan juga tidak boleh timbang sahabat semuanya karena risiko disini adalah asidosis tapi ingat juga memang tidak boleh terlalu jombang disini kebanyakan rumput contohnya pada produksi laktasi tinggi juga tidak baik seperti itu jadi intinya seperti itu beberapa hal yang berpengaruh di produksi susu kita coba hitung dengan dairy efficiency nah sahabat semuanya boleh kapan-kapan silahkan yang mau menghendaki formula ini yang sudah saya lengkapi supaya bisa menentukan bahwa efisiensi dari farm kita itu efisien apa tidak excellent good cukup atau malah kurang seperti itu nanti boleh kita share excelnya sampai semuanya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati